Keputusan Indonesia membuka kembali geran ekspor minyak kelapa sawit mentah CPO mendapat respon positif termasuk pengiriman pertama 200 ribu ton CPO ke India. Penurunan harga CPO tak hanya menstabilkan harga minyak goreng, tapi produk lain yang juga menggunakan minyak sawit seperti coklat, kue, dan sabun. Selain kebijakan berubah-ubah pemerintahan Indonesia soal ekspor kelapa sawit, satu lagi yang menjadi perhatian dalam perdagangan komoditas adalah proteksionisme yang dilakukan India. Terakhir pembatasan ekspor gula pada Juni dan sebelumnya ekspor gandum. Bila pembatasan ekspor gula lebih untuk stabilisasi harga di dalam negeri, maka larangan ekspor gandum diakibatkan kekeringan yang memukul panen. Kalau Indonesia melarang, maka India juga sebagai salah satu produsen gandum, meskipun bukan minyak nabati, tapi juga melakukan hal yang serupa. Jadi arahnya lebih ke arah proteksionisme. Menurut pengamat, kondisi di India berbeda dengan di Indonesia. Tapi apapun alasannya pengamat menilai larangan ekspor, bukan solusi terbaik dalam perdagangan global. Perbaikan tata niaga domestik, apalagi bagi negara yang memiliki surplus, dinilai lebih tepat. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, dan tim VOA.